Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ainius Sumut Pemirsa ratusan masyarakat Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Senin siang melakukan aksi unjuk rasa di kantor cabang Bank Syariah Indonesia di Kota Padang Sedempuan Aksi demo ini dilakukan antara masa tidak dapat melakukan pencairan dana mereka yang mencapai angka 1,6 miliar rupiah Ratusan masyarakat Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Senin siang mendatangi kantor cabang Bank Syariah Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sedempuan Hal ini dilakukan masa lantara tidak dapat mencairkan dana mereka yang mencapai 1,6 miliar rupiah Dalam orasinya masa, Kooperasi Tondi Bersama ini mengaku tidak dapat melakukan pencairan setelah penggantian struktur kepengurusan Kooperasi Tondi Bersama di akhir bulan April 2023 lalu Sebelumnya Kooperasi Tondi Bersama telah melakukan kerjasama dengan pihak PT Samukti Karya Lestari yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit terkait plasma pada perusahaan tersebut Namun nahas setelah kepengurusan Kooperasi Tondi berganti masa malah tidak dapat melakukan pencairan dana kooperasi Dana kooperasi yang berada di rekening BSI mencapai angka 1,6 miliar rupiah dengan total anggota yakni 562 anggota Berapa anggota itu? Berapa anggota itu? 562 Tapi kita belum ada memang menyertakan surat kita ke pengurusan kita yang baru ini terhadap Sudah, sudah, sudah Maka saya akan bertanyakan sama Bang BSI Apalagi permasalahan kami secara interaksi kami sudah lengkap Sementara itu pihak BSI mengaku pihaknya akan menempuh jalur mediasi Mengingat pihak BSI mengaku mengalami kendala terkait pemberkasan ke pengurusan yang baru Kenala kita selama ini apa Pak? Sebenarnya kendala kita kalau dari perbankan kita nggak ada kendala Cuma kelengkapan berkas pengurus itu harus dilengkapi Terutama ada pergantian pengurus, dua pengurus selama sama pengurus baru Kami sebenarnya disini kan bikinnya mediasi Selesai secara dua pihak Dari pihak Bang nggak ada masalah sebenarnya Kami hanya menunggu keputusan dari dua pihak aja Dua pengurus aja Aksi yang mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Satpul PP Kota Padang Sedempuan ini pun berlangsung damai Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib Dari Padang Sedempuan, Indra Mulia Siagian, INews melaporkan